Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan cara penginstalan dan penggunaan Microsoft Money serta memberikan penjelasan mengenai menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi Microsoft Money Ada pun anggota kelompok kami Pertama, saya sendiri Desi Irawan sebagai dokumentasi Yang kedua ada saya Sermelisa sebagai fotografer Dan yang ketiga ada saya Sermelisa sebagai presenter Berikut ini adalah tutorial Microsoft Money dari kami Selamat menyaksikan Pertama kali, jalankan Microsoft Money Klik icon Money Plus Kemudian akan tampil layar Windows sebagai berikut Setelah itu, kita tekan tombol Next Berikut adalah Berikut ini adalah tampilan yang menunjukkan di mana file akan disimpan Kita dapat menekan tombol Brush Untuk mengarahkan file yang akan kita simpan Lalu kita dapat mengisi file name yang kita inginkan Kemudian kita tekan save Dan kemudian kita tekan tombol Next Berikut ini adalah tampilan Di mana kita dapat membuat password Di sini terdiri dari tiga pilihan Yang pertama adalah kita dapat membuat password secara online menggunakan Windows Live ID Yang kedua kita dapat membuat password kita sendiri Yang ketiga kita tidak membuat password pada file kita Kita tekan yang kedua Dan kita lanjut dengan menekan tombol Next Kemudian kita membuat password kita sendiri Sesuai dengan keinginan Kemudian kita tekan tombol Next Setelah itu, kita tekan tombol Next kembali Pada tampilan ini, kita disuguhkan metode account pembayaran kita Yaitu Banking, Credit Card, dan Investment Kita pilih Banking dan kemudian tekan Next Kemudian kita masukkan account name kita Kemudian kita masukkan balance yang ada pada rekening kita Atau sumber dana yang ada di account kita Contohnya seperti ini Kemudian kita tekan tombol Next Setelah itu, kita tekan tombol Finish Pada tampilan ini, kita disuguhkan home dari program MyMoney Disini terdapat banyak submenu Yang dapat kita lihat Ada account list Bill summary Budget summary Report home Investing home Planning home Dan Texas home Kemudian kita pergi ke menu Banking Dalam menu Banking, terdapat submenu yang ada yaitu Account list Account tool Mortgage and loans Bank service Credit center Kemudian kita beralih ke menu Bill Menu Bill ini digunakan untuk Melakukan check terhadap Tunggakan yang akan dibayar Bill Disini terdapat Upcoming payment Dan juga Bill online Kalau kita tekan OK Pada tampilan ini Kita dapat memasukkan Tunggakan Atau Yang harus kita bayar Pada tampilan berikut Kita dapat mengisi Payment tool Kita memilih Account yang akan kita bayar Kita memilih jumlah Berapa yang akan kita masukkan Untuk pembayaran Asuransi ini Oke kita memilih Jenis transaksi Kemudian kita dapat menuliskan memo Kemudian kita dapat menuliskan memo Kemudian kita tekan OK Oke untuk pembayaran Asuransi Kita masukkan lagi Untuk tagihan listrik Dan kita pilih Kita buat memo Kita pilih next payment list Kita pilih OK Dan satu lagi kita buat Untuk pilih Kita pilih Untuk pilih Untuk pilih Kemudian kita tekan OK Kemudian disini kita dapat melihat list dari tagihan kita yang kita masukkan tadi Kemudian disini kita dapat melihat tampilan kalender Kalender pembayaran kita Nah seperti ini Setiap bulan dia program ini akan mention Dimana pembayaran harus kita lakukan Kemudian kita berlari ke menu report Disini kita dapat melihat semua reporting sesuai dengan kategori Kemudian kita ke menu budget Dalam tampilan ini kita disuguhkan untuk melihat budget summary Kita tekan next Kita tekan next Kita masukkan sebagai contoh Disini juga Kemudian tekan tombol next Berikut adalah detail dari Prediksi budget Kemudian kita Beralih ke menu Investing Dalam menu ini kita Disuguhkan tampilan online MSN money MSN money Disini kita juga Bisa melihat Kursa saham Secara real time Oke Demikian sekilas pengenalan tentang microsoft money Semoga bermanfaat bagi teman-teman Sekian tutorial cara penggunaan microsoft money yang dapat kami tampilkan Bila kurang bertenang Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu membangun Masala Lesung Bersambung 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 Terima kasih telah menonton!